Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan channel Jejak Santri Yang selalu update setiap hari seputar kabar keislaman Yang selalu erat dengan kehidupan para santri di seluruh Indonesia Sebelum menonton video channel Jejak Santri ini Silahkan like, subscribe dan like dulu video ini Semoga channel ini bisa membawa manfaat untuk kita semua Amin Habib Bahar bin Smith difonis 3 bulan penjara Ini 3 faktanya Ulama Habib Bahar bin Smith difonis 3 bulan penjara Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN, Bandung Selasa tanggal 22 Juni tahun 2021 Berikut 3 fakta fonis 3 bulan penjara tersebut Terbukti bersalah Majelis Hakim menilai Penceramah yang juga pimpinan pondok pesantren Ponpes Tajul Alawiin itu Terbukti bersalah melakukan penganiayaan terhadap Sopir taksi online bernama Andrian Syah Menjatuhkan pidana kepada Habib Bahar bin Ali bin Smith Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 bulan Tegas Ketua Majelis Hakim Surahmat di PN Bandung Jalan LRE Marta Dinata Kota Bandung Fonis lebih rendah dari tuntutan JPU Habib Bahar dinilai telah melanggar Pasal 351 Kuh pidana Fonis tersebut lebih ringan dibandingkan Tuntutan Jaksa sebelumnya yang menuntut Habib Bahar dengan pidana penjara selama 5 bulan Habib Bahar bertanggung jawab Mendengar putusan Hakim Habib Bahar yang mengikuti sidang secara virtual Mengaku menerima dan siap mempertanggung jawabkan perbuatannya Kalau saya sebagaimana sebelumnya Saya bertanggung jawab Saya menerima berapapun putusannya Akan tetapi Saya menyerahkan sepenuhnya ke pengacara saya Tegas Habib Bahar Seperti diketahui Habib Bahar diadili atas kasus pemukulan terhadap Sopir taksi online bernama Andrian Shah Pemukulan itu dilakukan usai Andrian Shah Mengantar istri Habib Bahar pada tahun 2018 lalu Dalam sidang tuntutan Jaksa menuntut Habib Bahar dengan hukuman 5 bulan penjara Habib Bahar dinilai terbukti melakukan penganiayaan Sesuai pasal 351 KUH Pejo pasal 55 Di fonis 3 bulan penjara Ini reaksi mengejutkan Habib Bahar Terdakwa penganiayaan Sopir taksi Mengaku siap menerima berapapun putusan hakim Sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Bandung Menjatuhkan hukuman 3 bulan penjara kepada Karena telah memenuhi unsur dakwaan lebih subsidir Yakni pasal 351 KUHP Hakim tidak melihat adanya unsur yang mengharuskan Untuk membebaskan Bahar Smith dari seluruh dakwaan Saya sebagaimana sebelumnya Saya bertanggung jawab Saya menerima berapapun putusannya Kata Bahar Smith Setelah mendengarkan amar putusannya Di PN Bandung Pimpinan Pondok Pesantren Ponpes Tajul Alawiin ini Juga tetap menyerahkan sepenuhnya hasil perkara itu Kepada kuasa hukumnya Ada pun Bahar difonis 3 bulan penjara Akibat penganiayaan Sopir taksi Yang terjadi pada tahun 2018 silam Ihwan Tuan Kota selaku kuasa hukum Mengaku hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak terlalu berat Dan juga tidak ringan JPU pastikan tuntutan Habib Bahar sudah sesuai pertimbangan Jaksa penuntut umum JPU Dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Memastikan tuntutan terhadap terdakwa penganiayaan Sopir taksi Habib Bahar Smith sudah sesuai dengan pertimbangan Fakta-fakta persidangan Jaksa Kejati Jabar Sukanda mengatakan Tuntutan selama 5 bulan hukuman penjara itu diberikan Karena terdakwa dan korban sudah saling memaafkan Dan juga terdakwa sudah membayar kerugian kepada korban Jadi, tuntutan 5 bulan bukan karena keraguan Melainkan karena objektivitas tim Jaksa Kata Jaksa Sukanda saat agenda sidang replik Di pengadilan negeri Bandung, kota Bandung Jawa Barat, Selasa tanggal 8 Juni tahun 2021 Pada persidangan sebelumnya Habib Bahar Smith melalui kuasa hukumnya Meminta agar dibebaskan dari segala dakwaan Dan tuntutan Jaksa karena telah menempuh perdamaian dengan korban Namun, Jaksa menilai permintaan untuk dibebaskan itu Tidak bisa dilakukan Jaksa menyatakan tetap pada tuntutannya Yakni meminta hakim menjatuhkan hukuman 5 bulan penjara Kami berpendapat berdasarkan fakta persidangan Tidak ada alat bukti yang menjadikan terdakwa harus dibebaskan Berdasarkan itu kami penuntut umum tetap pada tuntutan kami Kata Jaksa Sementara itu, Habib Bahar Smith justru mengaku Tidak meminta dibebaskan meski kuasa hukumnya Telah menyampaikan permintaan itu pada sidang sebelumnya Dengan agenda pembacaan nota pembelaan Saya tidak pernah minta fonis hakim dibebaskan Saya hanya minta keadilan Saya berani bertanggung jawab apapun risikonya Berapapun ancaman hukumannya Kata Habib Bahar Ia menegaskan, kalau saya pribadi Saya tidak pernah minta dibebaskan Apapun keputusan majelis hakim saya ikut itu, sambungnya Ketua Majelis Hakim Surahmat mengatakan Bahwa agenda sidang fonis kepada Bahar Pada tanggal 22 Juni tahun 2021 Hakim pun memastikan telah mencatat permintaan Bahar Yang tidak ingin dibebaskan dan ingin diberi keadilan Tinggal kami bermusyawarah untuk menjatuhkan hukuman Acaranya putusan pada persidangan yang akan datang Kata Hakim Kata Hakim Kata Hakim selamat menikmati selamat menikmati